Kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin membahas pertarungan antara Ratu Adil versus dengan Banaspati atau Hantu Api Dimana sosok Ratu Adil ini terkenal sebagai sosok yang sering lelaku atau tirakannya tinggi Lelakunya tinggi dimana suatu ketika Sang Ratu Adil ini lelaku di bangunan kosong Dan saat dia lelaku di bangunan kosong itu suatu ketika juga terdapatlah hantu api yang muncul tiba-tiba Tiba-tiba di dalam bangunan yang terbangkala itu terdapat sumur tua yang sudah lama tidak terpakai Dimana tiba-tiba dari dalam sumur tua itu keluar api yang meledak seperti bom Seperti kalau ini seperti bom jadi meledak dalam sumur itu lalu keluar Hantu api yang sering disebut sebagai Banaspati Lalu keluar dan Banaspati itu membakar tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar dia Lalu Sang Ratu Adil hanya tertawa saja melihat hal itu Lalu Sang Ratu Adil mendekati Banaspati itu Dan Banaspati itu tiba-tiba saja serontak Dia menyerang Ratu Adil Dan dengan mudahnya Sang Ratu Adil hanya menghindar Lalu Sang Ratu Adil bertanya kepada Banaspati ini Siapakah nama kamu Sang Ratu Adil menanyakan nama Banaspati itu kepada Sang Banaspati Lalu Sang Banaspati itu menjawab Bahwasannya nama dia adalah Brojopati Jadi dia itu Banaspati Brojopati Di mana Banaspati ini menjadi momok yang menyeramkan di kalangan rakyat Jawa khususnya Karena memang Banaspati Hantu Api ini Sekali dia keluar dia hanya membawa amarah Membawa suatu perkelahian Lalu Banaspati ini terus menyerang Sang Ratu Adil Tapi hebatnya Sang Ratu Adil Dengan mudahnya Sang Ratu Adil hanya terus-terusan menghindari serangan dari Banaspati ini Dan bagi Sang Ratu Adil Banaspati-Banaspati seperti ini hanya sebagai mainannya saja Ratu Adil bagaikan main bola api Kalian ingat gak kalau anak-anak kecil dulu Kalau aku dulu, saya dulu Kalau kecil itu mainan bola api Yang ditendang-tendang Yaitu Ratu Adil juga menganggapnya seperti itu Ratu Adil itu menganggap Banaspati yang berapi-api menyala itu Dia anggap bagaikan bola api Saat dia main bola api saat kecil Jadi bagi Ratu Adil Banaspati ini hanya mainan saja seperti bola api Tinggal ditendang-tendang atau dihindari Ya tinggal seperti itu Dan yang lucunya lagi Bukan Ratu Adilnya yang kewalahan menghadapi Banaspati ini Tapi Banaspati ini yang angkat tangan Bukan angkat tangan ya Angkat kepala Geleng-geleng Dan gak mau menghadapi Ratu Adil Ratu Adil orangnya celelean Tapi dia sakti mandera guna Ratu Adil itu orangnya Kalau orang Jawa itu kan bilang celelean Tapi Ratu Adil itu sakti mandera guna Jadi Banaspati-nya geleng-geleng Wah menghadapi Ratu Adil ini Sungguh luar biasa Mungkin Banaspati-nya belum pernah Ketemu orang yang seperti Ratu Adil ini Orang sakti mandera guna Tapi kok celelean Cengengesan Orang yang aneh Kalau dibilang Padahal Sosok Banaspati ini Terkenal sangat menyeramkan Apalagi biasanya Dukun-dukun aliran hitam Itu menggunakan Banaspati ini Biasanya Untuk dikunci di dalam tubuh seseorang Contohnya Bila mana ada seseorang Yang di dalam tubuhnya Dimasukin Banaspati Lalu Banaspati itu Dikunci Atau dikunci Atau dirantai Di dalam tubuh Anak itu Atau orang itu Maka orang itu Badannya akan gosong Badannya akan gosong Bintul-bintul Karena dari Energi Banaspati yang ada Di dalam dia Yang dikunci Akhirnya Akibatnya apa? Itu menjadi Menjadi Pelet Atau menjadi Santet Kiriman Jadi itu namanya Santet Kiriman Salah satu Santet kiriman itu Menggunakan Banaspati Dimana Di dalam tubuh seseorang Dimasukin Banaspati Dan Banaspati itu Dikunci di dalam tubuh Orang itu Akhirnya apa? Orang itu akan Gosong Badannya Tidak bisa disembuhkan Oleh medis Dan kalau Dibawa ke rumah sakit Pihak medis pun Tidak akan mengetahui Sakit apa yang Diderita orang itu Padahal yang ada Di dalam Tubuh orang itu Adalah Banaspati Tidak ada penyakitnya Ya cuma gara-gara Banaspati di dalam tubuh orang itu Yang dikunci Maka dari itu Sang Ratu Adil ini Bukan Segedaranya celelahan Kepada Banaspati ini Bagi Sang Ratu Adil Banaspati itu Tidak ada apa-apanya Kesaktiannya Tidak seberapa Jadi Banaspatinya Yang mundur Banaspatinya Banaspatinya Mengaku kalah Tidak mau Adepan sama orang Kayak gini Kapok Banaspatinya Menghadapi sosok Seperti Ratu Adil Dan kira-kira Menurut kalian Menurut kalian Apakah Ratu Adil Perlu Membangunakan Kesaktiannya Kepada Sang Banaspati Karena Padahal Tanpa Kesaktian Pun Bagi Sang Ratu Adil Sudah seperti Mainan Apakah Perlu Sang Ratu Adil Menghadapi Sosok Banaspati Dengan Kesaktiannya Berikan pendapat Kalian Di kolom Komentar Dan Penjelasan Kalian Di kolom Komentar Dan Apa Menurut kalian Seperti apa Menurut kalian Video ini Apakah Video ini Bisa Menghibur Dan Bermanfaat Bagi kalian Berikan pendapat Kalian Di kolom Komentar Sekian Informasi Dari Saya Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Video ini Dan Nyalakan Notifikasi Loncengnya Supaya Kalian Mendapatkan Video Terbaru Dari Channel Ini Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Habis